Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa, selamat bertemu teman-teman mahasiswa baru Pasca Sarjana Yain Purwokerto Program Doktor Jinjang Strata 3 Program Studi Studi Islam atau Islamic Studies Untuk sementara ini saya diamanati oleh Pasca Sarjana untuk mendampingi teman-teman mahasiswa dan sebenarnya saya yakin teman-teman mahasiswa itu teman-teman yang sudah sangat cerdas karena beberapa diantaranya saya belum menghitung tetapi hampir 40% nampaknya itu adalah teman-teman dosen artinya bahwa mahasiswa program Strata 3 ini telah memiliki bekal yang relatif sudah kategori tinggi mahasiswa kelas tinggi lah ini maksudnya sudah begitu apalagi mata kuliah ini mata kuliah metodologi penelitian bukan mata kuliah baru teman-teman mahasiswa itu sudah mengambil mata kuliah ini ketika di Jinjang Strata 1 program Sarjana di Jinjang Strata 2 Magister dengan bobot SKS yang lumayan lumayan tinggi bahkan ada di antara teman-teman dosen yang saat ini menjadi mahasiswa mungkin saja sempat atau pernah mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan metodologi penelitian baik teman-teman mahasiswa kali ini saya akan memberikan sedikit pengantar untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana alur proses perkulian kita selama satu semester ini ini perlu saya sedikit tambahkan penjelasan karena sesuai dengan SK Rektor terkait dengan pedoman pembelajaran pada masa-masa penanggulangan COVID-19 pada saat ini sudah ditetapkan bahwa untuk semester gasal 2020-2021 ini perkuliahan pada pertengahan awal artinya ini saat ini sampai nanti pertengahan semester itu ditetapkan dengan atau secara daring atau dalam jaringan atau secara online ya nanti dengan evaluasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi ya setelah pertengahan semester akan diputuskan apakah akan berlanjut perkulian secara daring ya atau blended atau sudah bisa berganti ke luring ya nah karena untuk saat ini daring ya sudah barang tentu untuk memberi penjelasan karena saya sendiri juga merasa tidak mudah untuk melakukan apa itu pembelajaran secara daring ini hanya dengan melalui apa itu pengiriman file-file karena ada beberapa file yang memang harus diberi penjelasan baik teman-teman mahasiswa mata kuliah kali ini ya itu mata kuliahnya metodologi penelitian sosial dan agama mata kuliah ini itu pada semester ini teman-teman mahasiswa nanti akan belajar dengan dua dosen ya ada Profesor Erwan Abdullah dan juga saya ya setelah berkonsultasi dengan Bapak Direktur Pasar Sarjana Profesor Dr. Haji Sun Haji MAG ya jadi mata kuliah ini memang sengaja ada dua orang dosen yang satu dosen luar dan satu dosen dalam saya sendiri harapannya agar kompetensi mahasiswa itu ada keragaman dan ada kelengkapan artinya di samping dosen dalam kemudian dilengkapi dengan dosen luar agar diharapkan kemampuan mahasiswa lebih tinggi lebih luas tentunya begitu karena terkait dengan keterbatasan secara administrasi ya direncanakan sesuai dengan konsultasi saya dengan Bapak Direktur bahwa nanti Prof. Erwan itu akan memberikan perkuliahan tujuh kali ya sementara saya akan memberikan perkuliahan empat belas kali empat belas kali itu nanti diselingi di pertengahan adalah ujian tengah semester dan setelah itu berakhir dengan ujian akhir semester sehingga dihitungnya total itu enam belas kali empat belas kali perkuliahan satu kali UTS dan satu kali ujian akhir semester baik capaian pembelajaran dalam RPS disitu saya kutipkan ya beberapa kutipan dari SKL CPL yang diterbitkan oleh Direkturat Pendidikan Islam jadi saya mengutip apa adanya beberapa bagian itu di bagian awal itu bisa dibaca sendiri jadi mulai dari yang aspeknya aspek afektif kemudian kognitif maupun yang psikomotor saya tidak perlu membacakan untuk yang untuk yang kutipan dari itu ya tapi yang utama itu adalah capaian mata kuliah apa yang diharapkan setelah belajar mata kuliah ini ya yang diharapkan itu adalah untuk capaian pembelajaran yang pertama mahasiswa menguasai metodologi penelitian bidang sosial dan agama dan mampu mengembangkan ini penting jadi artinya sebenarnya level mengetahui itu memang sudah terlampaui pada jenjang strata satu strata dua sebenarnya tapi disini akan saya tambahkan dengan kata-kata tertentu disitu mahasiswa menguasai metodologi penelitian bidang sosial dan agama dan mampu mengembangkan kemampuan itu guna keperluan penelitian secara benar berdasarkan paradigma penelitian yang dipilih dan ingin dikembangkan kata-kata ini perlu paradigma penelitian yang dipilih dan ingin dikembangkan karena meskipun diharapkan mahasiswa ini menguasai berbagai paradigma yang secara umum ada nanti kita akan mempelajari tiga paradigma paradigma kuantitatif paradigma kualitatif dan paradigma campuran ya tapi tentunya dari ketiga paradigma itu ya di penghujungnya nanti mahasiswa akan mendalami secara lebih dalam lagi ya bisa satu dari paradigma itu atau gabungan ya dari paradigma itu bisa nanti kuantitatif yang dipilih ya atau kualitatif yang dipilih atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif untuk apa ya penguasaan secara lebih itu adalah untuk keperluan pengembangan keilmuan khususnya guna penulisan disertasi ya karena mahasiswa program strata tiga ini ya memiliki background strata satu strata dua yang beragam tentunya tentunya pilihan nanti ya konsentrasinya akan dipilih juga berbeda-beda ya ada sebagian yang akan mengembangkan memilih konsentrasi di bidang pendidikan ya ada yang mungkin di bidang ilmu dakwah ya komunikasi mungkin ada yang di bidang hukum dan lain sebagainya karena memang studi islam program studi studi islam ini memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan pada aspek-aspek konsentrasi tertentu kemudian capaian mata kuliah berikutnya diharapkan mahasiswa dapat menyusun sebuah proposal disertasi dengan baik dan benar sebagai tugas akhir meskipun itu masih levelnya barangkali belum sampai level siap untuk diajukan tapi sebagai proses pembelajaran memang penugasan ini perlu agar mahasiswa memiliki kesiapan yang lebih tinggi bahkan sebenarnya sangat dianjurkan sekali sebenarnya ketika teman-teman mahasiswa ini masuk ke jenjang serata tiga sebenarnya sudah membawa dengan bekal yang yang difikirkannya terkait dengan kegelisahan akademik yang memang akan ditekuni itu justru lebih bagus lagi jadi saya justru berharap apabila teman-teman mahasiswa ini sudah masuk ini sudah sudah membawa problem akademik yang problem itu dipilih karena memiliki potensi memiliki modal untuk pengembangan itu mengapa saya mengatakan dipilih dan sekaligus memiliki modal ingat bahwa teman-teman mahasiswa kuliah di S3 ini tentunya dibatasi oleh waktu ada dibatasi oleh kurun waktu tertentu yang dalam kurun waktu tertentu itu harus selesai itu sebabnya ya harus dipertimbangkan tidak hanya semata-mata tema itu menarik bagus tapi kalau modal tidak mencukupi itu artinya nanti ada kendala penyelesaian ingat bahwa disertasi itu menuntut dua hal yang super tinggi yang pertama adalah tuntutan metodologi dan yang kedua tuntutan substansi keilmuan karena tuntutan yang tinggi itulah maka saran tadi yang saya sampaikan bahwa di samping Anda memilih memiliki problem akademik yang akan dipilih dikembangkan itu juga harus dipertimbangkan bahwa Anda memiliki model yang relatif cukup cukup itu maksudnya dalam kurun waktu tertentu itu Anda bisa menyelesaikan karena tentunya semua tahu desertasi yang baik itu adalah desertasi yang selesai walaupun temanya bagus desertasinya bagus sekali dia tapi bagaimana selesai tidak? sayangnya tidak selesai itu tidak bagus juga desertasi yang bagus adalah desertasi yang benar secara metodologi dan juga secara keilmuan pendukungnya tapi juga tentunya secara formal desertasi itu bisa diselesaikan nah begitu teman-teman mahasiswa program strata 3 untuk deskripsi mata kuliah deskripsi mata kuliah secara ringkas bisa dibaca di rps saya bacakan sebagian diantaranya mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa pasca sarjana program doktor dengan maksud memberikan pengetahuan pemahaman dan keterampilan secara mendalam dan komprehensif tentang metodologi penelitian di bidang sosial dan agama jadi itu yang yang pokok disitu paradigma baik paradigma kualitatif dan kuantitatif dari segi filsafat yang mendasari pada masing-masing paradigma ini penting karena setiap paradigma memiliki filsafat yang mendasarinya dan setiap paradigma misalnya kuantitatif ternyata ada banyak ragamnya kualitatif juga banyak ragamnya kombinasi campuran itu pun juga sangat banyak sehingga mata kuliah ini diharapkan dapat membekali mahasiswa dalam menyusun mengembangkan dan menguji teori secara benar melalui kegiatan penelitian serta memiliki kemampuan dalam merancang dan menyelesaikan disertasi dari segi metodologi bahkan sebenarnya kalau tuntutannya nanti kita lihat pada level KKNI karena program dokter S3 ini adalah program jenjang tertinggi sebenarnya harapannya tidak semata-mata mengembangkan sebenarnya tapi bagaimana mahasiswa bisa menghasilkan sesuatu yang baru atau menemukan sesuatu yang baru sesuatu yang berbeda sesuatu yang tidak hanya mengumpulkan dari apa-apa yang sudah ada tapi ada sesuatu yang kontribusi baru karena tuntutannya begitu jadi disertasi ada tuntutan sesuatu yang baru ada kontribusi keilmuan yang diharapkan dari proses penelitian itu mata kuliah ini karena 3 SKS nanti kita akan mengupayakan sejumlah materi yang berfokus kepada tiga paradigma itu kuantitatif kualitatif dan juga campuran untuk mendukung perkuliahan tentunya mahasiswa memerlukan sejumlah referensi ada sejumlah referensi yang sudah saya tulis dalam rps kemudian di bagian belakang juga saya cantumkan semuanya dan di apa itu file file powerpoint dalam bentuk pdf yang sudah saya kirimkan juga sudah saya kirimkan foto untuk referensi referensi ada sejumlah buku yang secara fisik ada sehingga bisa saya covernya ada nanti juga beberapa buku dalam bentuk ebook yang bisa saya kirimkan karena kebetulan saya memiliki sejumlah referensi pendukung bahasa aslinya baik yang berbahasa inggris maupun bahasa indonesia nanti ada sebagian yang saya kirimkan tapi yang perlu diingat bahwa disamping buku-buku metodologi yang saya cantumkan dalam referensi rps maupun dalam bagian tersendiri itu bahwa mahasiswa harus juga menambah referensi metodologi khusus yang berkenaan dengan ilmu yang ditekuni ini menjadi penting artinya bahwa ada disamping metodologi secara general ada metodologi secara spesifik sebagian saya cantumkan dalam referensi juga jadi misalnya begini misalnya mahasiswa ingin menekuni di bidang hukum hukum islam tentunya disamping buku metodologi penelitian secara umum juga harus ditambahkan metodologi penelitian hukum begitu juga kalau teman-teman mahasiswa yang ingin menekuni di bidang pendidikan disamping referensi metodologi penelitian secara umum juga perlu menambahkan referensi referensi khusus berkenaan dengan itu karena ini level jenjang tertinggi saya selalu mengingatkan kepada para mahasiswa agar mengupayakan untuk menelusuri referensi dari sumber primer ini yang tentunya membedakan yang yang berbeda dengan jenjang yang di level S1 S2 di S2 kadang-kadang kita lihat itu teman-teman mahasiswa masih mengutip dari kutipan karena ini level S3 saya harapkan beberapa referensi yang saya tulis itu bisa mahasiswa telusuri ada beberapa yang tidak saya kirim tapi mahasiswa bisa mengkopi kalau itu berupa e-book sementara kalau yang berupa fisik memang Anda harus berupaya untuk menelusuri referensi aslinya tentunya referensi ini bukan sesuatu yang sakleg hanya itu saja karena masih banyak referensi metodologi lain yang tidak saya cantumkan disini tapi sebenarnya referensi itu sangat mendukung ini mengapa kata batasan itu karena dari penelusuran referensi saya memang juga ada beberapa buku yang saya sebenarnya memiliki tapi lupa tidak tahu di mana sehingga belum sempat saya foto saya cantumkan dalam referensi itu ada beberapa ada beberapa yang belum saya cantumkan artinya bahwa referensi ini bukan referensi yang mutlak tapi setidaknya setidaknya itu referensi yang perlu mahasiswa kuasai itu kalau yang secara basic itu kalau yang berbahasa Inggris itu adalah dari Newman Lawrence ya itu saya tuliskan disitu social research method ya atau metode penelitian sosial kualitatif and kualitatif and kuantitatif kuantitatif and kualitatif itu ada salah ketik salah ketik salah ketik di RPSnya tapi kalau dalam referensinya benar ya ini buku yang cukup bagus ya buku ini sekaligus secara kuantitatif maupun kualitatif itu cantumkan ya kebetulan buku referensi ini ada e-booknya nanti e-booknya filenya bisa saya kirimkan atau bisa meng-copy ke saya kemudian di samping referensi itu adalah referensi dari John Creswell ya John W. Creswell ini ada dua buku ada dua buku yang saya cantumkan disitu ya itu ada yang riset pendidikan dan yang satunya desain ya desain yang apa itu paradigma ketiga-tiganya ada itu adalah yang desainnya yang desain bukan yang yang di bidang pendidikan yang desain itu kebetulan buku itu sudah ada terjemahannya artinya mahasiswa bisa mengupayakan untuk membeli buku itu ya sementara kalau yang ingin mendalami khusus di bidang pendidikan saya memiliki referensi aslinya dari John W. Creswell itu ya yang aslinya maupun juga yang terjemahannya ya terjemahannya ada juga kemudian untuk referensi bahasa bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia ada salah satu referensi yang cukup bagus ya tapi saya ingatkan referensi ini tidak mudah untuk dipahami saya meskipun belajar langsung dengan Almarhum beberapa mata kuliah saya ikuti beliau Almarhum Profesor Nung Muhajir ya saya mempelajari beberapa mata kuliah didampingi beliau bahkan beliau juga menjadi salah satu pembimbing tesis saya ya buku beliau adalah metodologi penelitian dulu awalnya buku itu sebenarnya adalah metodologi penelitian kualitatif kemudian ada apa itu pengembangan tahap satu tahap dua tahap tiga ya tahap yang terakhir sebelum beliau Almarhum buku itu dihilangkan kata-kata kualitatifnya hanya metodologi penelitian ya tapi kemudian titik dua ada ada subjudulnya itu paradigma positifisme objektif fenomenologi interpretatif logika bahasa platonis kemudian chomskis hegelian dan hermenitik paradigma studi islam matematik ya set teori dan structural cohesion modeling dan yang terakhir adalah mix ini buku itu sangat padat sekali ya sangat padat sekali sehingga ada yang urainya kadang-kadang hanya beberapa baris ya hanya beberapa baris saja dan perlu berulang-ulang untuk membacanya jadi meskipun berbahasa Indonesia itu buku itu perlu kecermatan untuk menelaah jadi setidaknya ada ada tiga buku yang saya sarankan harus mahasiswa miliki yang pertama adalah bukunya Newman Lauren Newman itu yang pertama dan yang kedua bukunya Cresswell Research Design ya pendekatan kualitatif kuantitatif dan miss dan yang ketiga bukunya Prof Nung Muhajir ya ketiga buku itu menjadi buku utama sementara buku-buku yang lain ya meskipun bisa juga nanti di copy ya di copy soft file-nya buku-buku yang lain nanti sebagai pelengkap ya tapi ketiga buku itu saya mengharapkan seluruh mahasiswa itu memiliki ya jadi kalau ketiga buku ini gak bisa ditawar ya bukunya Lauren Newman bukunya Cresswell dan bukunya Prof Nung Muhajir ketiga buku itu harus dimiliki semua baik teman-teman mahasiswa dalam RPS itu sudah saya tetapkan timeline timeline-nya ya tetapi timeline itu ada sedikit revisi yang revisi saya cantumkan dalam pengantar perkuliahan ya sedikit revisi ini karena ada bagian tertentu yang menurut pertimbangan saya itu tidak bisa tidak harus dikuasai ya baik kemudian perkulian kita tentunya kita akan mengupayakan secara optimal ya aplikasi Google Classroom ini kita pakai ya kita juga akan mencobakan aplikasi E-Class yang terintegrasi dengan Siska sekaligus mahasiswa nanti presensi kehadiran itu melalui aplikasi dari E-Class ya tapi beberapa materi nanti akan saya apa itu lampirkan di kedua aplikasi itu baik di E-Class maupun di Google Classroom ya sejumlah penjelasan nanti akan diupayakan ya secara video ya secara video bisa saya share nanti alamatnya ya karena untuk kemudahan nanti akan saya kompres sehingga mohon maaf apabila ada sedikit yang gambarnya mungkin kurang begitu tajam karena harus saya kompres sebelum saya upload ya baik saya upload di Youtube kanal Youtube maupun nanti saya upload saya unggah di Google Classroom maupun di E-Class ya kita akan mengupayakan juga disamping interaksi pembelajaran dengan aplikasi itu kita akan coba kan juga nanti dengan sarana yang lain misalnya dengan Google Meet ya atau yang saya mendengar katanya apa itu video call via WA itu sudah bisa apa itu melibatkan banyak peserta kita nanti tetap akan menggunakan memanfaatkan berbagai media itu ya tentunya harapannya tidak lain agar pembelajaran ini bisa optimal ya karena memang saya merasakan bahwa ada sejumlah kendala ya berkait dengan pembelajaran daring ini namun dengan mengoptimalkan media yang ada diharapkan sejumlah kendala ini bisa sedikit teratasi kemudian yang terakhir ya ini saya tambahkan aja bahwa mengapa saya bersedia untuk diberi amanah mendamingi mahasiswa mengampu matahula ini ya setidaknya bahwa saya memiliki bekal secara formal ya karena ketika saya kuliah di pasta sarjana terutama adalah ketika di jinjang strata 2 ya konsentrasi saya adalah penelitian dan evaluasi pendidikan sejumlah topik topik perkuliahan ya yang berkenaan dengan metodologi penelitian itu saya pelajari atau diajarkan di program saya itu itu secara spesifik ya sebagai contoh bahwa saya belajar misalnya analisis regresi itu 3 SKS saya belajar desain eksperimen 3 SKS saya belajar pengembangan teori 3 SKS saya belajar teori dan teknik sampling itu 3 SKS saya belajar juga tentang kualitatif secara khusus fenomenologi dan etnografi juga 3 SKS artinya banyak mata kuliah yang secara formal saya pelajari dan itu merupakan pecahan atau topik topik dalam mata kuliah metodologi penelitian ini artinya bahwa secara formal secara formal sejumlah topik perkuliahan yang ada dalam mata kuliah metodologi itu saya setelah mempelajari secara khusus dibimbing oleh para sejumlah guru besar demikian pengantar dari saya untuk perkulian perdana ini silahkan dibaca dicermati RPS kemudian pengantar perkuliahan dan juga referensi referensi yang saya lampirkan demikian sampai ketemu pada sesi berikutnya bila taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh